Meski Kabupaten Banyumas tak menggelar pilkada, namun seorang warga di sana memiliki cara unik untuk menyerukan pesan damai dalam gelaran pilkada di berbagai daerah. Ia melukis nama-nama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada tubuh ikan. Inilah Munajat Ahmad, warga desa Singosari Banyumas. Petani ikan ini membubuhkan nama-nama calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada tubuh ikan-ikan peliharaan. Bukan tanpa maksud, ini adalah seruan pesan damai dalam gelaran pilkada serentak 2017 nanti. Tujuannya agar para calon dan masyarakat saling bersinergi, menjaga keamanan dan keberhasilan pilkada nanti. Pilkada Jakarta, saya sangat mengharapkan Jakarta itu damai. Agar bisa memilih pemimpin yang berkualitas, kredibel, dan dicintai rakyat, maka prosesnya harus benar-benar demokratis, jujur, adil, terantara akuntabel. Untuk mencapai tujuan itu, tentu prosesnya harus damai. Pilkada itu harus damai. Jadi keamanan berdamai, damai itu indah, damai itu menarik, dan damai itu sangat menyenangkan, dan sangat menyejukkan. Sebabnya, itulah sebabnya saya karena saya sebagai orang yang mengurusi ikan. Saya mencoba untuk mendesain ikan, karena ikan ini bisa hidup sejajar begini, bisa hidup damai. Disatukan dalam sebuah akwarium, ikan dengan nama pasron ini menjadi simbol. Meski ada persaingan dalam pilkada, namun hidup haruslah rukun dalam satu wadah, yakni bukota DKI Jakarta. Aksi munajat ini sebagai seruan damai dalam melaksanakan pilkada khususnya di DKI Jakarta. Karena Jakarta menjadi acuan daerah dengan kemacemukan masyarakatnya, yang seharusnya bisa menggelar pilkada damai. Bayunur Sasongko, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!